Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dadrika Fajarmarhan Jayani Proletar dari ProDS1 Desain Grafis Universitas Tekom Kendal Nah, disini saya akan menjelaskan makna dan filosofi tipografi poster saya di samping Nah, jenis font, ini menarik nih guys Untuk jenis font, saya menggunakan font bebas new way pada kata-kata ngejar apa sih sampai tidak sholat Yang dimana font ini memberikan makna tegas, sederhana, elegan Sehingga membuat orang-orang langsung tertuju pada kata tersebut ya Nah, untuk jenis font, sudah istirahat dulu aja Sholat yuk merupakan font mahameru Yang memberikan makna indah, damai, ajakan Dalam guru mengajak, sehingga orang membaca melihat Kalau kita diajak atau sadar untuk melaksanakan ibadah sholat ya guys ya Nah, untuk representasi makna, dari background ini saya menggunakan background alam Yang dimana nuansanya sejuk, banyak pohon dan terdapat beberapa hunian ya guys ya Yang memberikan kesan alam, damai, sejuk dan menghargai ciptaan Tuhan ya Untuk warna font menggunakan warna hijau dan putih Yang dimana hijau memberikan makna kesuburan, keindahan, kedamaian, dan religius Warna hijau juga sangat kontras dengan background yang diambil dengan dominan warna hijau dan putih ya Dan untuk warna font memberikan makna suci, bersih, tenang, damai Sehingga cocok dengan kata ajakan Kita mengajak untuk melakukan ibadah sholat Yang dimana dengan sholat hati kita jadi tenang, suci, bersih, dan damai Nah, untuk layoutnya Saya disini sengaja memberikan blank space atas sama buah agar Orang-orang yang melihat tertuju pada tulisan dan ajakan kita Yang dimana poster ini saya memang sengaja untuk buat untuk mengajak Bagi yang melihat ya Nah, untuk ornamen di atas pojok kiri dan kanan bawah Ada ornamen yang berwansa islami Yang memberikan kesan islam lebih ya pada poster ini Dan untuk di pojok kiri bawah Ada nama saya sebagai pembuat karya Atau hak cipta Nah, untuk sementara itu dulu Video dari Repentasi Pak Napa